Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas kesempatannya Tadi saya tertarik dengan kalimat buya dalam puisinya tentang Sorot mata atau pandangan mata itu memiliki makna yang beribu bahasa Sudut pandang Sudut pandang Nah itu bisa saja seseorang itu memiliki kemampuan bernarasi Sehingga membuat untayan kata itu retorikanya bagus Tapi dari sorot pandang Kepandangan itu disitu akan terbaca kejujuran, keikhlasan, bahkan kedalaman jiwa dan wawasan seseorang itu dari sorot pandang itu Nah yang kalau tidak salah tadi saya simak dari puisi buya itu ada kalimat seperti itu Saya hanya ingin mendapatkan penjelasan dari buya kaitan tentang sorot pandang Memang dalam sorot pandang atau pandangan atau sudut pandang atau apa yang harus ada Sorot pandang Sorot pandang kalau tidak salah dari tatapan mata itu ada seorang itu bisa dibaca kejujurannya Kedalaman wawasannya dan bagaimana ini untuk bisa dijelaskan kembali bu ya Tentang sorot pandang mata itu Keningan matanya Terus ada pandangan yang kosong itu seperti apa Mungkin itu perlu di jahat Terima kasih Begini sebetulnya kan mata itu kan sebetulnya lensa dari hati kita itu sendiri Ya kalau mulut itu kan speaker Ya corong dari hati kita sendiri Dan tangan kaki semua adalah prajurit-prajurit yang diperintahkan oleh sang komandan Komandannya adalah hati kita sendiri Makanya Sebetulnya Dari awal juga orang itu berkomunikasi itu tidak menggunakan bahasa verbal seperti ini Awal pada zaman yang kita primitif Itu mereka berkomunikasi dengan menggunakan isyarat Pak Sebelum kita menggunakan bahasa itu menggunakan isyarat dulu Mereka tidak tahu bagaimana dengan isyarat itu Saling berkomunikasi dengan menggunakan isyarat Artinya kalau makan Kalau gini Kalau gini Ya kan Kalau begini Ya Itulah Itulah langkah awal alat komunikasi manusia itu adalah dengan bahasa isyarat Tetapi disini ada kendala bahasa isyarat itu Bisa digunakan hanya di siang hari Pak Kalau malam hari tidak bisa bahasa isyarat itu Sebabnya apa? Tidak kelihatan Nah disitulah makanya manusia diberi otak oleh itu Dia terus berpikir Bagaimana caranya bisa berkomunikasi di malam hari Dengan apa? Dengan suara Bagaimana membentuknya itu dengan menggunakan bahasa imitasi Menyebut nama-nama benda itu diambil dari suara yang dikeluarkan benda itu Sampai sekarang itu sisa-sisa artefak Dari kajian antrolinguistik itu Artefaknya adalah di dalam bahasa Sunda Banyak nama-nama binatang yang dinamanya dengan menggunakan suaranya Seperti meyong Apa artinya? Kenapa disebut meyong? Kalau anjing kenapa disebut gogong? Kenapa kalau kami disebut mbe? Ini kan artefak dari antrolinguistik kita Ya Jadi artinya bahwa Sampai sekarang Body language itu tetap menjadi satu Kajian yang sangat menarik Ini banyak lelaki yang dungu Ada cewek bolak-balik Bolak-balik Jengel-jengel Ada apa? Beli pahampah Ada apa? Itu dia pengen disapa Bung Oh gitu Mana mungkin perempuan itu akan mengatakan dengan jujur Tolong dong godain gue Itu semuanya Gerak-geri Getar bibir Nah itu semuanya bisa kita pahami Body language ini Sangat antik sekali ya Ya bisa menjadi Sekalipun nanti tidak disebutkan dengan kepastian 100% ya Karena masalahnya Ketika wajah orang itu merah Itu menunjukkan dia marah Kan gitu Kalau orang itu ngomongnya gagap Berarti hatinya lagi ragu-ragu Orang kalau nanti ke air mata berarti sedih Itu kan tidak 100% Karena banyak orang yang Saking gembiranya juga nangis kan Nah itulah persalahannya Tapi body language ini tidak bisa dibohongi Bahwa sorot mata pun Itu bisa berkomunikasi dengan mata Aku tahu kok Pandangan perempuan yang sedang jatuh cinta Kepada aku Aku paham kok Dan ketika aku melihat mata orang Sorot yang berbeda Aku mengerti Sudah Assalamualaikum Saya tinggal Kan aku sadar Dia tidak suka Aku hadir disitu Tidak usah diusir Ketika saya merasakan bahwa Kehadiran saya sudah tidak dibutuhkan lagi Saya tidak akan menunggu diusir Saya akan segera meninggalkan Selamat tinggal Ngapain dari situ Dari sudut pandang Bisa kita lihat Mungkin Kalau Pak yang sering duduk Di tempat saya Saya sering kali orang datang Assalamualaikum Pakai nomor satu Saya mau Salatu rahmi Saya ingin kita doa Saya bilang Sudah paham Kamu mau ke Taiwan Mau kerjakan Karena matanya lain Matanya-matanya TKW Taiwan Nanti ada seorang perempuan Yang datang minta tolong Sudah paham Suami kamu lagi selingkuh Nanti orang datang lagi Ya sudah paham nih Bacanya rozak Terus delapan kali bersolat Ambil lagi banyak hutangnya Getal mata berbeda Jadi itulah Ini ketajaman Pandangan perempuan ini Yang punya pemikiran Punya ideologi besar Bisa dipahami semua Dia tajam pikirannya Dia Ingin Melakukan Pemberontakan Bahwa perempuan Masih dalam Belenggu perbudakan Masih ada Sisa-sisanya Yaitu ketika Perempuan tidak bisa Menentukan masa depannya sendiri Berarti masih dalam Perbudakan Terima kasih Ini bukan saya Ini bukan saya Saya banyak pendukung Bu ya Baru saja Kalau saya bisa simpulkan Itu kan Bu ya Membicarakan tentang Autentisitas Bening autentik Orang yang autentik Dengan Kualitas skill muanya Kualitas Hatinya Dan saya lihat Bu ya Lebih fokus Menilai dari Autentisitas Seseorang itu Lebih dari sorot mata Dan gestur Katakan begitu Daripada Simbol bunyi Apa yang kita Kenal dengan bahasa Tetapi Kalau saya Lebih ke dalam lagi Bu ya Justru ketika kita Ketika kita Fokus dengan Gestur Atau autentisitas Seseorang Katakanlah Wali Allah Ketika kita Perhatikan Dia juga kan Manipulatif juga Bu ya Dan katakan Bu ya Udah lah Nanti kalau juga Biarlah mereka Yang mencari kita Bukan kita Yang mencari mereka Apakah memang Hanya itu Jalan satu-satunya Kita mengetahui Wali Allah itu Bu ya Ya Banyak Tetapi Wala bagaimanapun Juga Ketika seorang Wali Allah Sedang diperhatikan Sedang diintai Lalu dia Sadar Alih mengintai Maka dia Akan menyembunyikan Dirinya Melakukan Sesuatu Yang kesimpulannya Tidak mungkin Dia itu Wali Allah Selesai Menjadi Tidak otentik Juga Oke Karena artinya Begini Masih mending Kamu tidak tahu Dia Wali Allah Sebab Kalau tahu Membuat kamu Banyak berdosa Kalau kamu tahu Dia Wali Allah Terus dia Menyuruh Kamu Gak nurut Dosa kamu Tapi kalau Kamu tidak tahu Tidak dosa Tidak tahu Masih mending Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu